hai oke bosku jumpa lagi bersama kami ini di channel sangket motu kali ini kita mau service service view ini dan sekalian menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan kemarin dari di pertanyaan di Instagram jadi kali ini sekalian kita santai-santai dan mengerjain motor ini sekalian mau kita jawab pertanyaan dari teman-teman dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kami pilih yang yang sudah kami pilih ya ada beberapa dan yang sangat menarik tentunya untuk dibahas jadi tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena waktu juga nanti biar tidak terlalu panjang Oke langsung saja ya ini kita lagi proses penyocokan velocity stack untuk review ini jadi ini baru bikin dari kemarin ini baru kita bikin dari kemarin dan sudah 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 cocok dipasang di sini jadi nanti kita cocokkan dulu settingan mesinnya baru dicoba untuk merasakan bedanya power motor ini setelah menggunakan velocity stack ini oke baik teman ini ada pertanyaan dari adek listia underscore dari langsung ke pertanyaan nih ya aja sambil kerja juga dari tembapak bengkel sangket berdiri terima kasih dari siapa tuh adek listia Oke ini pertanyaan yang sangat dilihat dari peranyaan yang lain ini merupakan pertanyaan yang paling banyak dari kemarin tentang kapan berdirinya mengkel sangket motor dan kapan mulai berdirinya atau mulai dibukanya dari tahun 2009 2009 buka cepatnya pada bulan Januari jadi kalau dari tahun 2009 sampai sekarang sudah sekarang sudah 2021 jadi sudah 12 tahun ya sudah 12 tahun 12 12 12 12 12 12 12 tahun sudah 12 tahun jadi untuk garap-garap motor liaran memang sedari buka bengkel sudah gara-garap motor liaran dulu dari awalnya sih sudah pakai trek-trek-trek aja waktu jaman motor-motor grand supra star ini dari tahun 2009 nah ini menarik lagi pakman oke lanjut lanjut dari yannyeng under titik 13 yannyeng pakman obi di dunia otomotif sejak tahun dan umur berapa kalau obi di otomotif kalau otomotif sih udah dari SD dulu suka otomotif terus mulai main 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 motor itu dari SMP SMP udah main motor dulu tapi motor-motor dengan dulu kan motor-motor pakai problem motor-motor cowok tuh motor-motor bapak sih dulu itu tak pakai dari waktu itu SMP SMP kelas 2 kelas 2 terus karena selalu aktif mudik-mudik motor sekolah lah di SMK itu memang berdasar dari hobi ini kegiatannya dari dulu lah dah 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 tuh aja udah lanjut ke pertanyaan berikutnya dari bayon 26 tragedi balap tak terlupakan yang dialami di balap lesung halau tragedi 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 balap-balap liar atau liar eh berarti harusnya yang paling nggak bisa dilupakan tragedinya pas waktu motor ini pas waktu motor ini tapi waktu rangka merah kayaknya dulu pas mau keliaran mengalami suatu kecelakaan kita dan teman-teman bahwa waktu di jalan eh Pak Man ada lagi tiga orang teman boncengan bawa motor bawa motor satu-satu jadi dua motor kita berempat terus motor ini sudah dipikup motor ini sudah dipikup dibawa jalan duluan paman nyusul di belakang terus pas waktu di sini ya sekilo dari bengkel ada pickup-pickup bawa cabai itu mabuk bahwa mungkin karena ngantuk ya kecapean dan ditabrak kita gitu ditabrak lah tabrak motor gitu ditabrak yang waktu itu Oh berempat kena tabrak terus teman-teman ya hijau kaderaga anak jenisbo meninggal satu yang satunya sekarat di rumah sakit selama 3-3 bulan dan Pak Man Astung Karo cuma cuma kelingking aja yang robek waktu itu kena jarit 6 itu aja sama benturan di kepala dikit terus temannya lagi satu jari kakinya patah udah itu aja yang sekarat 3 bulan kan itu masih hidup tapi dengar-dengar dulu Pak Man sampai gara-gara tragedi itu sampai pernah lupa ya hilang ingatan selama satu hari waktu tabrakan tuh tabrak malam hari sampai besoknya besoknya tuh belum bagus juga ingatannya kayak mabuk gitu karena mungkin benturan di kepala itu terlalu keras itu aja sih yang bisa bikin nggak bisa lupa adukan yang paling tragis kan teman yang meninggal ya itu aja cuma teman yang meninggal itu kuben dia ikut nonton liaran waktu itu kuben dia ikut nonton terus nggak entah entah dan pada akhirnya ada kejadian seperti itu dia yang ninggal tuh 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 aja sih sangat berduka waktu itu kita selama put lama pokoknya proses-proses kembali berani bermain motor itu lama prosesnya sekitar dari kejadian itu setelah dua tahun baru berani main motor lagi kayaknya masih gini sih masih terutama untuk liaran sangat takut dulu baik sudah dijawab untuk yang tadi nah nih menarik lagi dari tim blolong anda skor 27 gak niat buka cabang di daerah lain pak pak Hai niat sih ada mungkin cuma karena kemampuan dari manusianya belum gitu jadi mungkin kedepan lagi beberapa tahun ke depan mungkin saja atau dan saya juga berkeinginan pengen buka cabang tak di mana mungkin di di Bali Selatan atau di luar Bali itu mungkin adalah cita-citanya seperti itu untuk cuma masih menunggu momen yang tepat aja kalau sekarang masih cukup disini aja kemarin juga sudah bikin bekel bubut juga sudah kalau untuk buka cabangnya silah nanti mungkin keluar anak-anak sudah besar atau ini lanjut ke pertanyaan yang paling menarik dari teman Pak Man jajak kerja dulu ya dari Pak Man Poyok ARP ini merupakan teman seangkatan dulu artinya seangkatan teman kerja lah waktu dulu tuh cuman Poyok tuh tiang aja kerja bareng di diabian semal artinya dia merupakan kakak seperguruan sebenarnya kita waktu itu kerjanya bertiga di tempat teman sama bosnya lagi satu dan berbat di diabian semal loh dia udah duluan di sana terus tiang yusul ada teman lagi dan setelah itu maaf bosku sedikit sebut karena lagi beres-beres sudah mau tutup bengkelnya terus pemannya recent terus beberapa tahunnya saya yang recent karena sudah berapa tahun untuk ilmu disana kan gitu jadi ini merupakan teman baik yang jadi Man Poyok sudah buka bengkel juga lebih duluan sama ya bener-bener duluan sama yang dia buka bengkel di Pedang Samian dan dan spesialis MX ya putih ceng 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 ya man 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 dan mau Poyok betul tuh dah lanjut lanjut dari Gede Yayong apakah Pak Man akan terjun ke Medan Okul lagi Gede Yayong Hai Yayong yang petang ya jadi Yayong nenek-nenek juga teman artinya dari dulu teman-teman merasing-resing kan dia kalau untuk upload pasti yang mau beli motor sudah nih lama sudah nggak ngegas ntar ini usah pergelangan tangan nggak pernah ngegas motor lagi itu cita-citanya sih kalau situasi sudah mulai kondusif dan izin-izin untuk ipan upload sudah bisa dikeluarkan oleh Pak Wayan kan begannya begitu karena sekarang izinnya belum ada jadi semoga aja nanti atau akhir tahun ini bisa lah tiang mencanda gurau sama teman-teman pada para-para offroader tuh oke lanjut lanjut ke pertanyaan berikutnya pertanyaan atau pertanyaan atau perminta aneh nggak tahu dari Mangde underscore motor oh Mangde motor itu tempat saya bekerja dulu di Mangde underscore motor jadi yang udah sempat juga Gede sama Pak Man ya ada di video-video sebelumnya eh sana tempat yang bekerja jadi ini ada pertanyaan dari mungkin anaknya nih yang nanya entah pertanyaan atau permintaan gayaanan si motor Pak Man Pangde tohon hahahaha hehehe ya penggayaan si motor Pak Man Pangde tohon emang masih boleh motor janganlah bikin-bikin motor pakai santai-santai aja melalui-melalui gitu oke lah dan ini juga siapa anaknya Pak Man kalau mau belajar silahkan belajar ke sini belajar bareng sama yang ada nanti oke kemudian menjol 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 lanjut pertanyaan lagi Pak Man Oke siap-siap dari underscore Rizky27 motor garapan Pak Man yang paling banyak mendapatkan prestasi yang paling banyak mendapatkan prestasi prestasi dari yang jelas nih FU200 lumayanlah dapat tapi untuk jurah satu susah sekali dulu FU200 terus ini untuk UMREQ goreng 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 nggak pusingnya ini sih yang paling banyak sampai sekarang kayaknya dibilang lagi nah lanjut ke pertanyaan official underscore Kalking 45 motor mana yang menurut Pak Man paling membuat Pak Man pusing dari segi garapan lah kalau garap buat pusing yang paling bikin pusing ya yang paling bikin pusing itu sekarang Pak dulu nih dari dulu boleh sampai sekarang dari dulu jaman-jaman Ipandrak lah paling pusing Oh yang kalau Ipandrak yang paling bikin pusing itu otor 130 aku sisi ah bebek sepuluh puluh lupa lagi sisi kecil harus kencang harus kencang perwaksaan ini udah gitu gitu gos 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 sudik kan gos 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 rp gos 20 38 Rangka Putra underscore 09. Apa kabar? Pinky star, Pinky star masih proyek rangka, jadi rangka yang kemarin itu mau diganti lagi sama yang punya karena setelah dicoba sama joki kemarin artinya duduk rangkanya kurang enak katanya sekarang mau bikin rangka dari nipo, nipo, nipo biar kayak miu-miu ada penyakit lagi Pak Man, Pak Man tamatan SMK mana? sekolah dimana dulu? wuuh kalau Pak Man dulu sekolahnya di sekolah terkenal nih, aduh senyum, nih sekolahnya Pak Man dulu sekolah di SMK February 2 Badung, nih dekat kok disini, jadi modohnya dari dulu dulu sampai sekarang tetap aja sukses bersama kami tapi murid-muridnya stres bersama kami mungkin guru-gurunya ntar nontak ya mungkin ada teman-teman nanti silahkan sekolah disana kalau pengen sukses entah jadi orang sukses atau orang stres silahkan disana aja sekolah nanti teman masuk stres, buka kongan gitu? oke, sampai jumpa ya teman tuh masuk stres itu gak menea heheheh bau tuh bukan nah ya baik, ini terakhir Pak Man heee, dari sukamerta05 kasih 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 kata motivasi walaupun saya bukan seberapa ya sedikit kita motivasi buat kalian para teman-teman yang suka trek-trean terutama yang sering pulang pagi yang bergadang sampai pagi janganlah kalian minor bangun siang karena rezeki kalian ada di pagi buat teman-teman yang suka nonton liaran walaupun kalian itu pulang pagi dan bangunnya siang kata motivasinya jangan minor kalian bangun siang karena rezeki kalian tidak ada di pagi hari Oh itu maksudnya tadi enggak berjur gara-gara kasih-kasih boh-boh-boh nonton kan nah sudahlah okelah oh teman-teman yang sudah menonton Q&A tidak berguna ini jadi terima kasih buat teman-teman teman-teman yang sudah menonton Q&A yang enggak berfaedah ini dan jangan lupa kalau kalian suka dan ketibur dengan apa yang kami bicarakan tadi silahkan subscribe dan share video ini komen juga boleh yang tahu sakit modus dari dulu itu juga boleh komen apa pengalamannya di sini jadi jangan lupa like komentar dan subscribe channel YouTube tetap sehat tetap semangat salam otomotif otomotif